Mata, kemarin pertama kali mandiin aslinya gimana ya? Kan tidak pernah ya sebelumnya mandiin aminah ya? Aku takut kalau masih 22 minggu pertama, aku takut. Iya, masih langut. Jadi, waktu mandiinnya masih... Karena kan tulangnya masih lunak, jadi aku ngerasa kayak... Nanti udah agak gedean lah. Tapi sebelumnya, waktu aminah belum pernah dimandiin? Pernah juga, tapi masih takut-takutan juga gitu. Aku mandiin tuh kalau urgen aja, misalnya mamanya lagi urus apa atau apa. Atau kadang-kadang kita ngeliat eye to eye sama bayi itu tachi banget... Kalau sambil mandiin, tapi kalau dari dalam hatiku kan lehernya masih lemah. Ini semua masih itu. Menakut aku liatnya. Anak-anak juga sensitif, kulitnya ikut sama Bang Asai? Iya, ikut. Makanya aku juga masih merah-merah tuh. Itu sensitif, memang aku ada bawaan eksim, kan. Jadi, anakku tuh ikut juga. Dapet warisan juga dia, warisan eksim juga. Aminah juga gitu. Cuman, kalau dia mungkin lebih kembangan pas baru lahir lebih sensitif. Tapi sekarang udah mendingan. Tangan-tangan gimana sih Bang Asai, Bang Asai gitu? Dia tanya ke dokter waktu itu. Dia tanya ke dokter, salepnya apa, ininya apa gitu kan. Biasanya ada pengobatannya. Terus kalau mandi misalnya, kalau elap kan ada yang bisa dielap gini. Kalau yang punya kulitnya eksim tuh harus cuman boleh dipokok. Badannya nggak boleh terlalu, anduknya juga harus anduk yang lembut, gitu. Bagaimana kalian cari perangkat itu? Oh, belum tahu. Tapi kayaknya nyari yang nggak usah terjauh-jauh ya. Yang cari yang dekat-dekat aja. Yang penting istri sama anak, lebih gitu. Tapi harus lihat dulu badan Aurel sama babynya gimana. Sambil jalan ya, Pak. Aku jalan ya.